Pemisah PASKA Kementerian Kesehatan melarang penggunaan obat sirup yang mengandung parasetamol, salah satu puskesmas yang berada di Cimahi Tengah, Kota Cimahi, menyetop pemberian obat sirup kepada pasien khususnya anak-anak. Sebagai gantinya, puskesmas pun memberikan obat puyir dan tablet kepada pasien yang berobat. Setelah Kementerian Kesehatan melarang penggunaan obat sirup yang mengandung parasetamol, salah satu puskesmas di Kota Cimahi menyetop pemberian obat sirup kepada pasien yang berobat. Hal ini dilakukan sebagai surat edaran dari Kemenkes pasca adanya kasus gangguan ginjal akut misterius yang saat ini tengah ditelusuri. Sebagai gantinya, pihak puskesmas Cimahi pun memberikan obat puyir dan tablet kepada anak-anak maupun orang dewasa yang berobat. Sementara obat sirup pun saat ini disimpan terlebih dahulu sampai ada pemberitahuan lebih lanjut dari Kementerian Kesehatan. Jadi kita mengikuti aja di poskesmas kami sendiri menyetop untuk penggunaan obat sirup untuk sementara. Sampai ada pengumuman selanjutnya sejak berapa hari itu? Kita kemarin baru stop untuk yang parasetamol cair, tapi untuk hari ini semua sediaan cair kita stop dulu. Sementara itu orangtua anak yang membawa anaknya berobat ke puskesmas mengaku jika anaknya susah minum obat selain obat sirup. Namun untuk kesehatan anak, dirinya memberikan obat tablet dan puyur sesuai anjuran dari dokter. Seperti diketahui sebelumnya, Ikatan Dokter Anak Indonesia melaporkan, ada 192 kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak yang tersebar di 20 provinsi di Indonesia.